P.T. Jasta Armada Indonesia yang berdiri pada tanggal 14 Maret 2014 ialah anak perusahaan dari P.T. Pelabuhan Indonesia II, Persero yang sebelumnya adalah Mid Divisi Kepanduan. P.T. Jasa Armada Indonesia memiliki visi yaitu menjadi perusahaan penyedia harbor tech terkemuka di Asia dan pilihan utama di Indonesia. Visi P.T. Jasa Armada Indonesia ialah untuk meningkatkan peran dan kontribusi ke shareholder dengan memberikan pelayanan profesional dan safety kepada customer serta penggunaan teknologi informasi untuk seluruh proses. P.T. Jasa Armada Indonesia Jadi kegiatan operasi wilayah Tanjung Priok itu terdiri dari kegiatan untuk mengendal pemanduan kapal dan penundaan kapal yang ada di Pelabuhan Umum Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini kita di backup oleh 42 orang pandu, kemudian 18 kapal bunda dan 8 unit motor pandu serta 4 unit motor mobil. Adapun jenis-jenis pelayaran ini melikuti jasa pemanduan. Jasa pemanduan dimulai dari wilayah boarding zone yang kurang lebih berjarak 3 mil dari pintu breakwater sampai dengan masuk wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Program Kerja Customer Centric PT. Jasa Armada Indonesia memberikan pelayanan responsif 24 jam Zero waiting time serta professional and safety kepada pengguna jasa. Kemudian juga penundaan. Penundaan dimulai dari sekitar 1,5 mil di luar budi water dan sampai kapal sandal. Masing-masing jenis pelayaran tersebut mempunyai SOP sendiri. SOP pemanduan dan SOP penundaan yang ditetapkan oleh otoritas yang besar. Tersambutan dalam hal ini kantor otoritas pelakuan dan kantor salpadanan utama Pelabuhan Tanjung Priok. PT. Jasa Armada Indonesia menggunakan technical assistance oleh Tom Consulting dalam peningkatan kapasitas SDM, penyihatan armada, perbaikan sistem maintenance dan perbaikan sistem operasional. Pada tahun 2015 ini, PT. Jasa Armada Indonesia memiliki 6 program kerja yaitu pertama, professional, yang kedua, efisiensi penggunaan BBM untuk armada ataupun management. Ketiga, pemangkasan birokrasi. Keempat, penyihatan kapal dan armada lainnya. Kelima, peningkatan kemampuan SDM, ADK, dan sertifikasi atau upgrade biasa. Dan keenam, peningkatan world class. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!